Membandingkan Pecahan Mana potongan semangka yang memiliki bagian lebih besar? Untuk tiap potongan martabak ini, bagaimana? Mana potongan yang lebih besar? Kalau yang ini, mana yang lebih besar? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemara Matematika bersama Pari Duan. Ingat, belajar matematika bersama Pari Duan membuat matematika menjadi lebih mudah, pintar. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari Sumatera Barat. Biasanya pakaian adat Sumatera Barat warnanya ada kuning, merah, dan hitam. Kuning artinya kerajaan, merah artinya keberanian, dan hitam artinya kekuasaan. Itu sebagai pengetahuan buat kalian ya. Sekarang Bapak akan mengajarkan tentang membandingkan pecahan. Siap? Kalian sudah lihat tadi, perbandingan pecahan berbentuk semangka, mana yang lebih besar? Ada lagi, bagaimana dengan martabak ini? Mana yang lebih besar? Berikutnya, dengan pecahan jeruk ini? Mana yang lebih besar? Penasaran bagaimana membandingkannya? Kita gunakan konsep matematika nalaria realistik, supaya nalaria kalian terlatih dalam memahami konsep ini. Penasaran? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang pemahaman konsep dari membandingkan pecahan. Mari kita lihat tabel berikut. Perhatikan, di sini kita lihat ada pecahan setengah, 2 per 4, 4 per 8, 5 per 10. Lihat, pecahan ini nilainya sama, karena kalau lihat dari gambar, setengah, 2 per 4, 4 per 8, 5 per 10, warna merahnya ada pada garis yang sama. Sekarang kita lihat gambar di bawahnya, 2 per 3, 4 per 6, 8 per 12, itu juga pecahan yang nilainya sama. Karena di 2 per 3, 4 per 6, 8 per 12, garis merahnya ada pada satu garis yang sama. Nah sekarang kita bandingkan, antara pecahan setengah dengan 2 per 3. Kira-kira mana yang lebih besar? Betul, rancak bana. Yang lebih besar adalah 2 per 3, karena ukurannya lebih besar. Di sini kita bisa melihat dan membandingkan tentang pecahan. Sekarang mari kita lihat di sini. Berarti kalau kita lihat polanya, seperti pecahan ada setengah, 2 per 3, 2 per 5, 3 per 4, 5 per 6. Kalian bisa buat dengan cara menggambarkannya. Silahkan dicoba ini di rumah. Yang jelas, kalau kita ingin membandingkan pecahan lebih besar atau lebih kecil, kita bandingkan dengan cara membuat gambar dan dibuat kotak-kotak sesuai dengan jumlah pecahannya. Bisa dipahami anak-anak? Kesimpulan tentang pecahan ini, jadi pecahan dapat dibandingkan pada saat penyebutnya sama. Jadi kalau kalian ingin membandingkan suatu pecahan lebih besar atau lebih kecil, buat penyebutnya sama terlebih dahulu. Mudah kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan soal perbandingan pecahan dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. 5 per 12 bagian dari seluruh pohon jeruk telah berbuah kemarin. 3 per 7 bagian dari sisanya berbuah hari ini. Sementara yang belum berbuah ada 56 pohon. Manakah yang lebih banyak? Pohon jeruk yang berbuah hari ini, kemarin, atau yang belum berbuah? Ingat, ini susah, tapi bisa jadi mudah. Perhatikan solusinya. Kita lihat, jeruk berbuah kemarin, 5 per 12 bagian. Jeruk berbuah hari ini, 3 per 7 bagian. Jeruk yang belum berbuah, itu 56 pohon. Nah perhatikan, berarti kita buat pertama kali kotak yang jumlahnya 12. Nah kita buat gambar kotak yang jumlahnya 12. Kemudian diambil 5 kotak, atau 5 per 12 bagian, sebagai bentuk jeruk yang berbuah kemarin. Lihat. Kemudian sisanya ada 7 kotak. Nah kita ambil 3 kotak, sebagai 3 per 7 bagian yang berbuah hari ini. Dan yang terakhir, yang tersisa adalah 4 kotak. Dan itu menunjukkan 56 buah. Anak-anak, berarti kita bisa lihat. Jadi, mana yang lebih banyak? Kita lihat kotaknya. Yang berbuah kemarin, ada 5 kotak. Yang berbuah hari ini, ada 3 kotak. Dan sisanya, itu ada 4 kotak. Jadi, yang lebih banyak adalah pohon jeruk yang berbuah kemarin. Jelas ya anak-anak? Nah, untuk jawaban soal yang awal tadi, masalah mana yang lebih besar, kalian pasti bisa lihat ya. Semangka mana yang lebih besar, atau martabak mana yang lebih besar. Jelas? Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, membuat matematika menjadi lebih mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya.